Hai itu pertanyaan pertama datangnya dari Raden dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya bagaimana terkait perbedaan Idul Adha penetapan pemerintahan Republik Indonesia dan Saudi mohon penjelasannya Buya mesti ikut yang mana ini terulang-ulang aja pertanyaan itu dan setiap tahun terjadi perbedaan mulai dari Hari Raya Idul Fitri kadang antara puasa Arafah di Indonesia dan yang ada di Saudi itu akan selalu terjadi perbedaan tapi bagi ahli ilmu nyantai orang yang ngerti ilmu nggak ada masalah dari mana perbedaan itu terjadi katailah bahwa berkenaan tentang penetapan Hari Raya Idul Adha ya sekaligus di dalamnya ada puasa Arafah memang puasa Arafah kalau terlambat masuk puasa Arafah di Hari Raya Idul Adha puasa di Hari Raya hukumnya haram kan jelas seperti itu kalau hari ini Hari Raya kau anda puasa hukum puasa anda adalah haram agak tetapi apakah serta-merta orang yang puasa itu dikatakan haram nanti dulu dong ini permasalahnya apa sebab sekarang begitu mudahnya orang yang mengatakan ini sudah ada rame-rame yang puasa esok adalah haram karena besok ini adalah di Saudi adalah hari Raya besok di Saudi hari Raya ini sudah ada penyebar fitnah yang puasa besok adalah haram serem banget ini haram kan nggak ada pahala dosa padahal permasalahnya itu begini perbedaan itu terjadi juga perbedaan itu terjadi berangkat dari perbedaan satu pertama menetapkan menetapkan tanggal satunya menetapkan tanggal satu baik bulan Ramadan atau bulan yang lainnya itu adalah dengan hilal ru'yatul hilal melihat rembulan atau kalau yang menggunakan hisab hitungan ada hitungan, ada, anggap saja hilal kemudian ulama berbeda mendapat dan ini bukan ulama kecil-kecil ulama besar dalam madhab syafi'i grup besar madhab malik grup besar perbedaan ulama-ulama hebat semuanya ulama madhab malik dan beberapa madhab yang lainnya ada sebagian madhab hambali madhab hannafi bahkan dikatakan ini madhab malik khususnya mengatakan bahwa jika tanggal satu ada di sebuah tempat maka yang lainnya boleh menyeragamkan tanggal satu itu jadi gak ada perbedaan matla tidak ada perbedaan tanggal jadi bisa diseragamkan misalnya apa? di Indonesia sudah dilihat rembulan hilal tanggal satu maka dunia semuanya boleh mengikuti ini pendapat yang madhabnya madhab malik rahimahullah ta'ala kemudian pendapat yang lain yang kedua adalah madhab imam syafi'i ulama besar syafi'i dan diantara mereka tidak ada permusuhan dalam hal ini dalam madhab imam syafi'i rahimahullah ta'ala ada perbedaan matla matla itu apa? rembulan dilihat tempat keluarnya rembulan dilihatnya rembulan jika sebuah wilayah terlihatnya rembulan berbeda maka kita tahu berbeda juga tanggal satunya sumber liru yang